Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to ME Istiqomah Sambas Perbalingga YouTube Channel 5th Grade Playlist Unggul Model Islam How are you students? I hope you are in a good condition Before starting our lesson today Let's say basmalah together Bismillahirrohmanirrohim Today, we are going to learn unit 4, part 1, entitled Math in English Hari ini, kita akan bersama-sama mempelajari materi unit 5, bagian 1, tentang Matematika dalam Bahasa Inggris Seperti biasa, untuk mengawali pembelajaran, akan guru sampaikan tujuan yang harus kita tempuh pada pembelajaran hari ini Setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu mengenal kosa kata terkait topik Math in English dengan benar Tujuan yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik mampu melafalkan kalimat sederhana bahasa Inggris terkait topik Math in English dengan benar Masuk ke materi pertama mengenai kosa kata dalam bahasa Inggris Diperhatikan gambar ini Ada gambar apa ya? Betul, ini adalah gambar tanda yang digunakan pada operasi Matematika Tanda apakah ini? Ini adalah tanda plus Bersama-sama plus Ya, plus artinya Tambah Oke, sekarang kita beralih ke tanda yang kedua Ya, tanda apakah ini? Ini adalah tanda minus Bersama-sama minus Sekali lagi, minus Oke, minus artinya Kurang Kalian biasa menyebutnya kurang Atau pengurangan Kemudian, tanda yang berikutnya adalah tanda Yes, multiplied Sekali lagi ya Multiplied Bersama-sama Multiplied Ada yang mengatakan multiplied Ada juga yang mengatakannya times Times Yang berarti kali Ya, kemudian tanda yang berikutnya ada tanda Seperti ini Ini adalah tanda Yes, divided Divided Bersama-sama Divided Ya, yang berarti Bagi Oke, kemudian tanda yang terakhir yaitu tanda Equals Equals Yang berarti Sama dengan Nah, itulah Beberapa kosakata Ya, berkaitan dengan tanda-tanda pada operasi hitung matematika Sekarang kita beralih ke contohnya Ya, yang pertama Contoh untuk operasi hitung penambahan Ya, disini guru punya Contohnya 4 ditambah 4 Sama dengan 8 Nah, bagaimana kita melaporkan operasi hitung ini dalam bahasa Inggris Ya, caranya adalah dengan seperti ini 4 plus 4 equals 8 Ya, sekali lagi 4 plus 4 equals 8 Ya, itu adalah untuk contoh yang pertama Sekarang contoh yang kedua Ya, adalah 8 dikurang 4 Sama dengan 4 Nah, bagaimana kita melaporkan operasi hitung ini dalam bahasa Inggris Seperti ini Ya, 8 Minus 4 equals 4 Ya, 8 Minus 4 equals 4 Oke, kemudian yang ketiga ada Perkalian Contohnya 2 kali 3 Sama dengan 6 Nah, bagaimana pelafalan dalam bahasa Inggris 2 multiplied by 3 equals 6 Ya, jadi Untuk perkalian ada penambahan kata by Ya, 2 multiplied by 3 equals 6 Ya, sekali lagi 2 multiplied by 3 equals 6 Ya, jadi ini adalah contoh untuk yang perkalian Sekarang yang terakhir Contoh untuk pembagian 10 dibagi 2 sama dengan 5 Nah, bagaimana untuk melaporkan operasi hitung ini dalam bahasa Inggris Seperti ini Ya, 10 divided by 2 equals 5 Nah, jadi untuk yang perkalian dan pembagian ada tambahan kata by 10 divided by 2 equals 5 Sekali lagi 10 divided by 2 equals 5 Ya, jadi Itulah materi yang kita pelajari hari ini Ya, yang pertama Kita sudah belajar simbol matematika dalam bahasa Inggris Ada apa saja Plus Minus Multiplied Divided And equals Nah, itu adalah simbol-simbol matematika Untuk di ucapkan dalam bahasa Inggris Kemudian yang kedua Kita juga sudah belajar Melaporkan operasi hitung matematika dalam bahasa Inggris Tadi sudah guru contohkan 4 ditambah 4 sama dengan 8 Bagaimana untuk melaporkan dalam bahasa Inggris? 4 plus 4 equals 8 Oke, bersama-sama sekali lagi 4 plus 4 equals 8 Nah, karena semua materi sudah guru berikan Sekarang tugas kalian adalah Mengerjakan link evaluasi yang ada di description box video ini Akhirnya, selesai sudah pembelajaran untuk hari ini Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan Hamdallah Alhamdulillah Tidak pernah bosan, selalu guru ingatkan Kalian sudah besar, sudah kelas 5 Harus sudah bisa belajar untuk memanajemen waktu Kapan kalian harus istirahat? Kapan kalian harus bermain? Kapan kalian harus mengerjakan tugas? Kerjakan tugas selalu dengan disiplin dan tepat waktu Kemudian, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Dengan menerapkan protokol kesehatan 5M Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan juga menghindari kerumunan See you on the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh